Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bersama saya Mia Utari dalam berita pekerja proyek FO Simpang Sekip Palembang kena setrum Beberapa pekerja proyek flyover Simpang Sekip Ujung Kota Palembang tersengkat aliran listrik saat mengerjakan penggalian tanah di Jalan Pak Suki Rahmat Utilitas kabel dan tiang listrik milik PLN di sepanjang jalur pembangunan flyover Simpang Sekip Ujung Palembang hingga kini tak kunjung dipindahkan Tampak kabel listrik terlihat semberaut berada di sepanjang Jalan Ersu Kamto dan di depan kantor Biacukai wilayah Sumatera bagian selatan Tak hanya itu, puluhan tiang listrik milik PLN sampai sekarang masih berdiri dan tak kunjung dipindahkan Padahal, sesuai janji pihak PLN kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel seluruh tiang listrik akan dipindahkan pada 13 Februari 2023 Tepat di gardu listrik PLN terpasang jelas banner yang bertuliskan lahan di sepanjang jalan ini telah dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Namun, imbawaan itu tak juga diindahkan dengan memindahkan tiang listrik ke tempat lain Proses penggalian tanah untuk FO Simpang Sekip sedikit terhambat lantaran terdapat kurang lebih 10 tiang listrik dan 2 gardu yang belum dipindahkan Pasca pekerja proyek kena sengat aliran listrik, pengerja sempat terhenti Penggalian tanah di sekitar tiang listrik PLN itu juga digendangi air saat hujan turun Hal inilah yang menyebabkan pekerja proyek kena setrum Sementara itu, ketika dihubungi Sumik.com melalui WhatsApp Pia PLN belum memberikan jawaban mengenai hal tersebut Edi, Sumik.com melaporkan Jangan lupa like dan share video ini Subscribe Youtube Sumiko Official Selalu terapkan protokol kesehatan Sehat bahagia selalu untuk kita semua